Intro Shalom netizen Belum semua nih, shalom teman-teman netizen Apa kabarnya? Tadi aku cuma denger baik gitu, satu orang dua orang doang Apa kabarnya teman-teman semua? Oke, puji Tuhan ya teman-teman hari ini kita bisa ada disini Semua karena Tuhan amin Yuk teman-teman yang mungkin masih di luar Boleh sama-sama gabung Untuk kita beribadah sama-sama hari ini Coba boleh sapa kan kirinya Eh apa kabarnya? Eh seminggu ya, udah seminggu kita gak ketemu ya Ya kecuali yang adik-adik kakak ya serumah ya Tiap hari ketemu beda cerita itu Oke Ya teman-teman kita bangkit berdiri Kita mau datang sama Tuhan hari ini sama-sama Kita mau siapkan hati kita Pikiran kita Tuhan terima kasih Tuhan buat Sore hari ini Tuhan Kalau Allah telah memberikan kesempatan kepada setiap kami Untuk kami datang kepada-Mu hari ini Tuhan Beribadah bersama-sama Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Ruhu Kudus Hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan Kita mau katakan yang ini sama-sama Tuhan terima kasih Tuhan 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 Kan ku bawa hatiku ke atas mesbah punya yang kudus Ku mengusimu ku agungkanmu sebab kau Allah yang layan menerima sama yang ada dalam hidupku Oh kita mau katakan sama-sama Kutlah terbuka langit mulia anak domba di atas taklah bersatu dalam Satu pujian ku tersunggut Ku tersunggut di hadapannya bersama dengan sengah malaikat bersatu dalam Satu pujian ku menyembahmu Ku tinggi hatiku dan ku bawa hatiku ke atas mesbah punya kudus Ku memuji dirimu ku agungkanmu Setelah kau Allah yang layan menerima semua yang ada dalam hidupku Kudus-kuduslah alam mahamulia yang berkuasa Kudus-kuduslah alam mahamulia yang berkuasa Selamanya ku menyembahmu Ku tinggi hatiku dan ku bawa hatiku Ke atas mesbah ku agungkanmu Ke atas mesbah ku yang kudus Ku memuji dirimu ku agungkanmu Sebab ku agungkanmu Sekau kau ayat yang layan menerima semua yang ada dalam hidupku Ku memuji dirimu ku menembahmu Ku tinggi hatiku dan ku bawa hatiku Ke atas mesbah ku agungkanmu Ke atas mesbah ku yang kudus Ku memuji dirimu ku agungkanmu Sebab kau Allah yang layan menerima semua yang ada dalam hidupku Ku menerima Ku menerima semua yang ada dalam hidupku Ku menerima Ku menerima semua yang ada dalam hidupku 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 Qu menerima semua yang ada dalam hidupku Life of Our Kita percaya bahwa kita adalah Umat pilihan Tuhan, amin Pilihan Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan Kau Tuhan yang berpilihan Turun ke dunia Menembusi segala dosa Kau beri keselamatan Beri kesempatan Aslimu melupakan Jika aku lakuin Semua dosaku Maka kau adalah Setia dan adil Bahkan menampuni Dan sutikan Beri keselamatan Sama-sama Tak mau Kehidupan hidung Dan inti lagi Tak ingin Kau proli Baiklah ku dan Kalian Sama-sama Tukakan hati Tak mau Tak mau Tak mau Kau hidup Teruat Yesus ku tutupkan Tapi Masih Yang telah Beraskanmu Yesus kebunan Aku Adalah Adalah Pilihanmu Ya Tuhan, hidup kita akan hati Tuhan memilih hidup kami Katakan sama-sama Tuhan yang melihat, turun ke dunia Temu segala dosa Kau beri kesempatan, beri kesempatan Kasihku merubahkan Jika ku menyayakan semua dosa ku Maka kau adalah satia dan alis Kau akan menghampungi dan sukikan Tapi, segala dosa Kau akan menghampungi Here we go Ya Tuhan, tutupkanlah pintamu Yang telah mewaskanku Yesus kebenaran Adalah Adalah Kau mau Ku hidup bagi dunia ini Lagi Ya Tuhan Tak ingin kompromi Tak ingin lakukan Hanya Dapat Dukakan hatimu Tak mau Aku Kau akan menghampungi Kau akan menghampungi Kenapa Aku Adalah relakanku, Yesus kepadanku adalah, adalah pilihanku Haleluya, beri kemuliaan yang besar buat Tuhan Yesus Mau lebih lagi memuji Tuhan, amin, meninggikan nama yang lebih lagi, amin, kita katakan tinggi namamu dimuji Kata apa yang sama-sama? Desa dari yang kuharapkan, putih dari segala yang tak kulihat, imatikan ku kekuatan, ku melakukan perkara yang besar Katakan bersamamu Tuhan Katakan bersamamu, ku pasti, ku pasti menang, tinggi namamu dimuji Hormat, kemuliaan Coba, dengan senyap hati, ajalah keadungan Kau yang memilihkan nama yang lebih lagi, tetapkan Katakan Katakan biarkan pencobaan, ya Kau yang memilihkan, kemuliaan Kau yang memilihkan, kemuliaan Semakin apa? Semakin serupa dengan gambaran, bersamamu Tuhan Semakin serupa dengan namamu, ku pasti menang, tinggi namamu dimuji Hormat, kemuliaan Sorak-sorak dengan segap hati Raja keadungan tinggi Tinggi nama-mu dipuji Hormat kemuliaan Sorak-sorak dengan segap hati Raja keadungan Raja keadungan Raja keadungan Haleluya Ya Tuhan Kau Allah yang besar Tuhan Nama-Mu layak Disembah dan dipuji Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Karena kami tahu Tuhan kau Allah yang sempurna Betapa besarnya karyamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Kau mengukir kami Kau membentuk kami Tuhan Serupa dengan gambaranmu Tuhan Hingga hari ini kami ada Tuhan Kau Allah yang setia Tuhan Terima kasih 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 Tuhan hatiku teguh di dalam jadimu sampai ku melihat kuasa karyamu karyamu terlaluan ajar dan mulia penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku berhagungkan engkau Yesus terkuliah kasihmu terpintah semangatnya karyamu karyamu sempurna ajar dan mulia penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku berhagungkan engkau Yesus termulia kasihmu terpintah selamatkan oh 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 Kasih-Mu terindah Kasih-Mu terindah Selamatnya Selamatnya Tuhan Kasih-Mu terindah Dalam hidup kami Kau selamanya Tuhan Kau selamanya Kasih-Mu terindah Kasih-Mu terindah Kasih-Mu terindah Kasih-Mu terindah Sebab ada tangan-Mu Yang memegang kami sempurna Terima kasih Tuhan Yesus 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 Kami aku kan namamu Terima kasih Tuhan Ya Tuhan Betapa baiknya Engkau Tuhan Betapa sempurnanya Karyamu terhadap hidup kami Tuhan Penyertaan-Mu Tuhan selalu ada dan selalu baru Setiap hari untuk kami Tuhan Terima kasih Tuhan Betapa bersyukurnya kami Tuhan Dan hari ini Tuhan Kami mau mendengar Kami mau mendengar kebenaran-Mu Tuhan Kami mau dengar isi hatimu Tuhan Berbicara langkau Tuhan Melalui hamba-Mu Tuhan Apa yang ingin kau sampaikan hari ini Tuhan Boleh tersampaikan Tuhan Sehingga kami Tuhan Boleh mendengarkannya baik-baik Tuhan Dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan Sehingga lewat hidup kami Apa yang kami lakukan Tuhan Nama-Mu yang dimuliakan Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Yang siap mendengarkan firman Tuhan Katakan Amin Terima kasih Terima kasih Salam semuanya Salam Bolehkah sama-sama kita Memberi tepuk tangan Kepada Tuhan Atas kebaikannya Saya ingin memastikan Yang di belakang juga mendengar suara saya Jelas Boleh angkat tangan Ya Oke berarti suara saya sampai Seluruh ruangan Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi Nah Terima kasih Sila Priscila Dan keman-kawan Jaliyah Pak Sis Pak Boleh Memuji Tuhan Kita nikmati Perjemahan Pujian bersama-sama Nah sekarang Saya sharing tentang Topik kali ini Yaitu Tentang uang Yaitu master Atau servant Apakah kita menjadikan uang itu Tuhan Atau Pelayan Karena kalau menjadikan dia Tuhan Menjadi Tuhan yang sangat jahat Dan Kalau menjadikan dia pelayan Menjadi pelayan Sangat baik Itu Tentu kita masih mengetahui itu Sebatas teori ya Tapi Tapi saya percaya Kawan-kawan di Light Jika menangkap pesan ini Dan belajar dengan sungguh-sungguh Maka Kita bisa bersama-sama Menjadi orang yang mendapat Hikmat dari Tuhan Kita bukan hanya Menjinakkan mamon Menjadikan dia Pelayan kita yang baik Tetapi kita juga bisa Mengumpulkan Kekayaan Dan kita bisa menjadi Orang-orang yang diperkati Nah ini Sebenarnya antara Sebuah Pengetahuan Atau Hanya kepada Skill Dan kepada Kebenaran firman Tuhan Dua-duanya Kita lihat Karena Gini Orang-orang yang di luar sana Ternyata jauh lebih pintar Dalam Mendapatkan uang Kita suka Salah di dalam Prinsip-prinsip Keuangan Karena itu Saya bersyukur Kalau pada petang hari ini Saya boleh bicara tentang Uang Katakan amin Ini penting sekali Juga tangkap Sejak muda Sejak anak-anak Belajar uang Keuangan Maka kita Mengelola keuangan dengan benar Nah Uang Atau mamon itu Disebut mamon itu Sesuatu yang Sangat Berarti Karena itu Dia disejajarkan Dengan Tuhan Saya ulangi Setan Iblis Semua itu No problem Gampang sekali Mengalahkannya Tapi yang satu ini Namanya mamon Itu disejajarkan Dengan Tuhan Karena mamon itu Kekuatannya Instan Di dalam kitab Matius 6-24 Lukas 16-3 Mamon itu Disejajarkan Dengan Tuhan Nah gini Saya mengambil contoh Banyak kita Berdoa untuk Punya uang Bekerja keras Atau mau beli rumah Siapa yang sudah punya rumah sendiri Rumahnya orang tua Atau rumah sendiri Empat tidur ya Atau mau beli apa Sepeda motor Mobil Kita tidak punya uang Kita berdoa kepada Tuhan Apakah mobil langsung ada Uang langsung ada Belum tentu Mujizat kadang-kadang Tidak diberikan oleh Tuhan Yang ada apa Yang ada Ya kita menunggu Kita bekerja Kadang-kadang Mujizat terjadi Tetapi kalau punya uang Tidak perlu berdoa Tidak perlu berdoa Tinggal transfer Apa yang kita ingin terjadi Jadi uang itu power Uang itu instan Kekuatannya Karena itu Disejajarkan Dengan Tuhan Nah kalau kita Tidak mengelola Dengan benar Maka Kebanyakan Kita ini Orang-orang Kristen Hamba-hamba Tuhan Jatuhnya di dalam keuangan Karena itu prinsip yang pertama Jangan sampai salah Bahwa apa Orang yang tertip Dalam masalah keuangan Maka tertiplah Seluruh hidupnya Bilang ke di kanan Engkau tertip Engkau tidak hidupmu Dengan uang Jadi banyak orang ingin Uangnya banyak Tapi kalau dikasih uang saku Engkau dikelola dengan baik Itu namanya mimpi kali ya Kenapa? Engkau setia dalam perkara kecil Ada banyak buku Yang begitu jelas Ngajari Namanya Otomatik Bilyoner Pokoknya kita bekerja Nabung dengan setia Teratur Maka usia 50 Kita menjadi miliader Tapi orang Engkau dengar Orang Engkau mengelola Keuangan dengan baik Karena itu Prinsip-prinsip ini Saya seringkan Kita lihat bahwa Tuhan Disejajarkan Dengan mamon Bahkan mamon Lebih dahsyat Banyak enggak orang Manggung kerja Engkau bisa terjadi Banyak Banyak enggak orang Pindah agama Pindah imannya Karena jabatan Karena semuanya Berujung kepada uang Banyak Banyak enggak orang Berdoa Sungguh-sungguh Supaya ditolong Tuhan Dan kadang-kadang Juga enggak ditolong Diizinkan dalam kesulitan Tetapi yang punya uang Wow Enggak perlu berdoa Jadi Ketika kita bangun Gereja Kita membutuhkan Uang banyak Kita berdoa Jemaat semua Memberi Kita juga Dapat bantuan Dari area-area lain Teman saya Bangun rumah Dia bilang Kami bangun rumah Nilainya mungkin Sama dengan Gereja kita Dan dia bilang Kami enggak usah berdoa Enggak usah apa-apa Jadi Kenapa Uang Kenapa Banyak orang Bangun pagi-pagi Berangkat Kerja Pulang petang-petang Penghasilan pas-pasan Kenapa Nyari Mamon Berapa banyak Anak muda Menyerahkan Dirinya Untuk dijual Prostitusi Kenapa Cari uang Kenapa Kenapa Banyak perampokan Semua kriminal Terjadi Bana Mamon Jadi Mamon itu Kekuatan yang Sangat besar Mungkin SPK juga Kita sama-sama Enggak ada Pelepasan Mamon Kenapa Mamon itu Adalah Kekuatannya Instan Kita mau Retreat Butuh Uang Yang masih sekolah Bayar SPP Perlu uang Siapa yang dikasih uang Enggak mau Coba Enggak mau Serius Enggak mau Kemudian Tuhan yang Sangat kejam Uang itu Sangat kejam Kalau kita Lihat Bisnis Narkoba Penjualan Manusia Human Trafficking Narkoba Korupsi Semua itu Karena uang Orang berangkat Pagi-pagi Sikut-sikutan Semua Karena uang Nah kalau kita Enggak mengerti ini Maka kita akan Tergilas habis Tuhan yang Sangat kejam Tapi hamba yang baik Bahkan dikatakan Ikatlah Persahabatan Dengan Mamon Lukas 16 Etik 9 Ini kita buka Lukas 16 Etik 9 Boleh dibuka Lukas 16 Etik 9 Kitab Lukas Saya Buka Dan aku Berkata Kepadamu Ikatlah Persahabatan Dengan Mempergunakan Mamon Yang tidak Jujur Supaya Jika Mamon Tidak dapat Menolong Lagi Kamu Diterima Dalam Kemah Abadi Apa Maksudnya Maksudnya Jika memungkinkan Uang itu Kita gunakan Untuk Menjangkau Jiwa-jiwa Tidak 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 Maka 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 Uang 500 Ribu Yang Tidak Seberapa Itu Bernilai Kekalan Paham Maksudnya Ya Karena Itu Hemat Supaya Bisa Mengajak Teman-teman Yang Lain Untuk Retreat Untuk Pergi Ke Gereja Untuk Menerima Keselamatan Sehingga Uang Yang Cuma 100 500 Ribu Itu Bernilai Kekalan Nah Tetapi Saya Harus Mengatakan Juga Di dalam Apa Itu Di dalam Kitab Lukas 16 Ayat 19 Khusus Ayat 9 Dikatakan Apa Ayat 8 Lalu Tuhan Itu Memuji Bendara Yang Tidak Jujur Itu Karena Ia Telah Bertindak Dengan Cerdik Sebab Anak-anak Dunia Ini Lebih Cerdik Terhadap Sesamanya Daripada Anak-anak Terang Anak-anak Dunia Ini Lebih Pinter Cari Uang Lebih Cerdik Jadi Orang-orang Gereja Anak-anak Terang Yang Percaya Yesus Bilang Kirikan Kamu Kurang Pinter Cari Uang Maksudnya Gitu Karena itu Bagaimana tahapan Memperoleh Kekayaan Yang pertama Marilah kita Rubah Pola Pikirnya Dulu Kita Rubah Pola Pikir Bahwa Uang itu Akan Menjadi Sarana Bukan Tujuan Kita Mengumpulkan Uang Bukan Tujuan Dapat Uang Tapi Bagaimana Uang Digunakan Untuk Menolong Untuk Mencukupi Kebutuhan Kita Hidup Yang Sederhana Tapi Yang Lebih Penting Lagi Apakah Kita Dibeli Uang Banyak Itu Titipan Agar Kita Bisa Berikan Atau Menolong Orang Lain Dan Itu Kita Rubah Pola Pikirnya Kita Tidak Akan Kalah Oleh Uang Katakan Amin Mungkin Yang Gak Punya Uang Agak Agak Naif Bila Gini Ketika Saya Ngajar Mahasiswa Mahasiswa Perempuan Perempuan Yang Cantik Kemudian Mereka Lulus Kuliah Mencari Kerja Ketemulah Sama Orang Orang Yang Iseng Ngodain D Kamu Mau Tidur Sama Bos Ini Katanya Terus Dia Bilang Tapi Nanti Kamu Dibayar Kok Berapa 500 Ribu No Bagaimana Kalau 5 Juta Dia Bilang Kau Pikir Hargaku 5 Juta Bagaimana Kalau 50 Juta Dia Boleh Mikir Bagaimana Kalau 500 Juta Bagi Kita Mungkin 500 Juta Banyak Tapi Bagi Orang Yang Punya Uang Itu Kecil Nah Maukah Kita Meletakkan Bahwa Diri Kita Lebih Berharga Dari Uang Diri Kita Itu Seharga Tuhan Yesus Sehingga Kita Memilih Apa Menolak Sekalipun Itu Keliatannya Banyak Dan Sekalipun Orang Orang Melakukan Itu Coba Bila Kira 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 Sama Sama Jadi Ini Bukan Masalah Banyak Sedikit Tapi Masalah Mau Nggak Nilai Diri Kita Itu Dijaga Karena Diri Kita Itu Seharga Darah Yesus Engkau Sangat Berharga Bilang Kiri Kanan Engkau Sangat Berharga Sangat Sangat Berharga Tahapan Dalam Memperoleh Kekayaan Yang Nomor Satu Nanti Kalau Kalian Sudah Lulus Kuliah Tetapi Mentalnya Mulai Saat Ini Belajar Mengelola Keuangan Kalau Dipercaya Terima Uang Dikelola Dengan Baik Dicatat Siapa Yang Terima Uang Dicatat Siapa Yang Terima Uang Dicatat Angkat Tangan Siapa Yang Dicatat Ada Yang Tinggi Dengan Setengah Tiang Siapa Yang Terima Uang Tidak Dicatat Wow Banyak Nah Saya Mau Nanti Saya Punya Program Saya Memuridkan Uji Tuhan Ada banyak Ambat Tuhan Yang Minta Ditolong Bagaimana Mengelola Keuangan Sampai Jadi Pendeta Pun Mereka Bilang Pak Saya Terbelit Utang Kenapa Saya Kena Pinjol Itu Pendeta Doanya Banyak Tapi Melola Uang Tidak Semua Bisa Karena Itu Mulai Sekarang Catat Bilang Kiri Kanan Catat Kebutuhannya Berapa Sebulan William Dicatat Tidak Kalau Terima Uang Yang Jelas Dicatat Atau Tidak 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 Ini Ini Maunya Nerima Uang Besar Tapi Uang Kecil Tidak Pernah Dicatat Bilang Kiri Kanan Bertopat Ngomong Jadi Apa Gunanya Firman Tuan Hari Ini Lawang Setiap Hari Ternyata Uang Yang Diterima Juga Tidak Tau Habis Kita Sebulan Berapa Tidak Tau Tuhan Yang Memberi Kekuatan Kita Mencari Uang Tapi Kita Harus Mengelola Menjinak Saya Adalah Seorang Hamba Tuhan Yang Melayani Sejak Muda Merasa Diri Hamba Tuhan Bahkan Sebelum Saya Melayani Kereja Tapi Saya Diberi Kesempatan Tuhan Mendapat Banyak Berkat Saya Secara Profesi Meningkatkan Kompetensi Terus Sampai Seusia Gini Masih Kuliah Apa Lagi Yang Kurang Saya Seorang Advokat Ahli Di Dalam Bidang Keternaga Kerjaan Saya Seorang Dosen Dan Banyak Profesi Dulu Saya Training Di Perusahaan Perusahaan Asing Di Berkat Luar Biasa Semua Saya Kumpulkan Dengan Hati-hati Ada Pencatatan Sehingga Ketika Waktunya Tiba Ketika Saya Umur Mungkin 40-an Saya Sudah Sejak Saya Kerja Bilang Gini Gak Ada Tanggal Tua Saya Bilang Sama Istri Saya Kita Gajian Itu Lupa Gajian Tahun Berapa Ya Kenapa Punya Iman Mental Bahwa Kita Ini Bisa Menjinakkan Uang Kita Tidak Orang Percaya Tidak Ada Tanggal Tua Yang Ada Dalam Mengelola Bilang Kiri Kanan Mengelola Mulai Sekarang Cater Mana Para Lidernya Disini Disiapa William Ya Pak Hiri Utapia Ya Semua Harus Dicatat Kalau Enggak Nanti Kita Lewat Saja Mencari Uang Setelah Mencari Uang 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 Itu Bekerja Untuk Kita Jangan Disimpan Saja Kalau Disimpan Nanti Kalah Sama Namanya Inflasi Apalagi Dihabiskan Pada Gilirannya Ya Diadik Kita Tidak Bisa Minta Tolong Orang Lain Ketika Hari Tua Datang Penyakit Mulai Banyak Semua Orang Orang Mulai Meninggalkan Kita Teman Teman Ketika Tua Maka Kalau Kita Tidak Mempersiapkan Dengan Baik Sejak Anak Anak Sejak Muda Maka Kita Akan Sendiri Dan Kehilangan Tidak Punya Apa-apa Kemudian Yang ketiga Disebut Dengan Apa Uang Mencari Kita Itu Yang pertama Mencari Uang Kerja Dengan Baik Kemudian Kita Pinter Profesional Uang Nyari Kita Order Datang Terus Kenapa Dia Ordernya Datang Karena Dia Karyawan Karyawan Yang Baik Punya Kompetensi Jadi Profesi Apapun Yang Belajar Dari Yang Terbaik Dan Jadi Yang Terbaik Apa Jujur Ketika Kita Jujur Ketika Saya Di Dalam Pelayan Di Mana-mana Saya Belajar Tidak Mau Barap Sedikit Pun Tidak Mau Kalau Ini Bukan Wah Saya Jangan Dipikirin Belajar Itu Semua Sehingga Karena Terkenalan Kita Dengan Jujur Dengan Tidak Mata Duit Dan Orang Suka Sama Kita Ngasih Order Kerjaan Saya Lagi Bekerja Di Sebuah Perusahaan Masih Banyak Kerjaan Di Akhir Pekan Sabtu Minggu Malam Orang Minta Tolong Akhirnya Apa Gaji Terbatas Tapi Income Menjadi Tidak Terbatas Itu Uang Mencari Kita Setelah Itu Maka Uang Yang Kita Punya Adik Perhatikan Uang Akan Bekerja Untuk Kita Uang Tidak Boleh Didiamkan Tapi Tidak Boleh Investasi Bodong Siapa Yang Mengenal Namanya Itu Ya Investasi Bodong Apa Yang Rame Sekalian Apa Ya Penomo Murah Banget Interagensi Maaf Tidak Beli Sebut Nama Ya Orang Orang Yang Beli Kaos Jutaan Sepatu Jutaan Terus Murah Amat Dia Sedang Menunjukkan Namanya Itu Flexing Flexing Itu Gaya Hidup Pamer Kita Tentu Flexing Tertentu Orang Hamba Tuhan Kalau Mau Khotbah Diundangan Diperkenalkan CV-nya Seorang Doktor Teologi Yang Mengembalakan Ribuan Jemaat Nah Itu Juga Flexing Memang Apa Adanya Tetapi Flexing Yang Kekayaan Ini Bahaya Ternyata Menipu Banyak Sekali Yang Tertipu Investasi Nah Nanti Saya Jelaskan Satu-satu Slide Berikutnya Supaya Urut Nanti Kalau Enggak Urut Enggak Selesai Selesai Nanti Mentalitas Manusia Nomor Satu Manusia Dibagi Dua Yaitu Memberi Atau Berbagi Dan Memberikan Solusi Kaya Itu Mental Memberi Sejak Kecil Ketahuan Orangnya Kalau datang Pede Kenapa I come to Bless I come to Give Oh You don't have Anything So What Can You Give To Others No I have Attention Saya Punya Perhatian Saya Punya Dukungan Saya Punya Waktu Itu Pemberi Kalau Dia Datang Memberikan Kontribusi Itu Manusia Pemberi Itu Satu Yang Kedua Manusia Mentalitas Pengambil Sekalipun Kaya Minta Terus Kurang Terus Semua Maunya Untungnya Bagi Saya Apa Untungnya Bagi Saya Apa Jadi Saya Cek Mental Kita Mentalitas Pemberi Atau Penerima Giver Atau Taker Anak Anak Tuhan Adalah Menjadi Orang Yang Suka Berbagi Seringkali Dalam Pelayanan Saya Ada Orang Orang Yang Saya Kenal Di Facebook Cerita Dan Minta Bantuan Saya Berdoa Aja Kalau Tuhan Gerakan Ya Sudah Saya Bantu Ketemu Orang Yang Sangat Kaya Pun Saya Tidak Minder Kenapa Saya Giver Pemberi Yesus Datang Untuk Apa Halo Untuk Memberi Saya Datang Untuk Memberi Hidup Dan Hidup Dalam Segala Kelimpahan Bukan Kelimpahan Harta Tentunya Soe Kelimpahan Yang Seutuhnya Pencuri Datang Untuk Mencuri Membunuh Dan Meminas Terasakan Jadi Siapa yang Mau menjadi Pemberi Angkat tangan Nah itu Mentalitas Yesus Memberi Dimanapun Gak takut Bicara di depan Banyak orang Gak takut Kenapa Saya memberi Saya belajar firman Ini waktunya Saya beri Saya persiapkan Diri Saya Saya Beri Itulah Mentalitas Memberi Tengok Kiri Kanan Memberi Enggak Memberi Itu Pengambil Pokoknya Ketemu Samantan Happy Kenapa Kalau diajak Ngomong Fokus Ke kita Memberi Telinga Memberi Perhatian Memberi Dukungan Pak Saya Enggak Punya Apa Enggak Punya Apa Waktu Beri Ketika Gereja Memanggil Pelayanan Memanggil Saya Enggak Punya Uang Jangan Minder Kita Masih Muda Mungkin Uang Gak Banyak Tapi Waktu Tenaga Dukungan Itu Memberi Tapi Kalau yang Mengambil Sejak Kecil Sudah Kelihatan Selalu Mikirnya Egois Untungnya Saya Apa Memang Saya Dapat Apa Kalau Saya Pelayanan Saya Dapat Apa Mental Kita Dibentuk Mental Yang Tidak Gampang Menyerah Kita Diri Kita Mengalir Aliran Kehidupan Itu Mentalitas Kalau Kita Sejak Kecil Maunya Apa Untuk Saya Apa Untuk Saya Maka Kita Tidak Jadi Berkat Dimanapun Tapi Kalau Kita Berani Berkata Yuk Ada Pertemuan Meeting Ini Apa Yang Saya Beri Bilang Kiri Kanan Apa Yang Saya Beri Jangan Pelit Bilang Kiri Kanan Jangan Pelit Itu Nomor Satu Ya Mentalitas Orang Orang Miskin Pinjem Uang Untuk Makan Atau Membayar Utang Ini Mungkin Agak Belum Paham Karena Jarang Yang Punya Utang Atau Sudah Punya Utang Sudah Belajar Berhutang Sejak Kecil Ada Yang Punya Utang Yang Yang Mau Berhutang Ya Orang Miskin Pinjam Uang Untuk Makan Atau Membayar Hutang Orang Menengah Untuk Gaya Hidup HP Ganti Ganti Terus Itu Itu Uang Dari Orang Tua Atau Cari Uang Sendiri Ada Yang Sudah Bekerja Disini Boleh Angkat Tangan Sudah Bekerja Oke Gaya Hidupnya Pekerja Pekerja Nanti Saya Ceritain Gajinya Naik HP Ganti Mobilnya Ganti Gak Pernah Bahagia Kenapa Nyicil Terus Bilang Kiri Kanan Mencicil Terus Orang Kaya Bekerja Pinjam Uang Kalau Terpaksa Pinjam Itu Untuk Investasi Karena Itu Hidup Itu Harus Didesain Mulai Kecil Kayak Gini Kayak Tadi Kecil Aja Terima Uang Dicatat Enggak Enggak Terus Dicat Mau Jadi Konglomerat Bilang Kiri Kanan Mimpi Kadat Saya Tau Persis Penerimaan Saya Pengeluaran Saya Di dalam Kepala Saya Tau Persis Dan Tidak Pernah Pengeluaran Saya Itu Di atas 20-30% Gaji 70% Gaji Apa Investasi Itu Uang Bekerja Untuk Saya Investasinya Dimana Jangan Bunganya Di atas 2% Apa Itu Buno Mau Bukan Itu Boong Ponsi Ponsi Itu Ponsi Itu Orang Membayar Dari Recruitment Setiap Orang Daftar Selama Ada Member Baru Uangnya Itu Dipakai Untuk Memberikan Bunga Kepada Member Atau Orang Orang Yang Investasi Ponsi 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 Itu Nama Orang Ketika Dia Jual Perangko Dan Itu Ponsi Terlama Sehingga Nipu Semua Nggak Ada Orang Yang Dijanjiin Bunga Sebulan 10% 4% Kalau Dia Bisa Mendapatkan Uang Seperti Itu Ya Dia Nggak Usah Ngasih Tahu Orang Lain Ya Nggak Ngapain Ngasih Tahu Orang Lain Supaya Supaya Tertipu Next Karena Itu Kita butuh Video Kehidupan Dirancang Dengan Baik Harus Memiliki Tujuan Tujuannya Apa Harus Bisa Mengalahkan Uang What Is The What Is The Most Tragedy In The Words It Not Talking Men Without Sand Is Talking About Man Without Destination What Does It Mean Sir Apakah Tragedy Yang Paling Kehidupan Yang Paling Besar Dalam Dunia Ini Bukan Orang Yang Tidak Punya Uang Uang Bisa Dicari Tetapi Orang Yang Tidak Punya Tujuan Kalau Punya Uang If You Don't Have Clear Destination In Your Life You Spend You Waste Your Time Kamu Menghabiskan Banyak Waktu Kenapa Tidak Tau Tujuan Hidup Kayak Gini Yuk Kita Jalan Yuk Jalan Kemana Pokoknya Jalan Berangkat Jam Berapa Jam 4 Pagi Masuk Langsung Tancap Tol Gas Kemudian Kemudian Sampai Bekasi Barat Wah Dia Telepon Bro Saya Sudah Cepet Berangkat Jam 4 Sampai Mana Sekarang Sudah Cawang Eh Tujuan Kita Ini Bukan Kesana Tujuan Kita Ini Ke Purwakarta Wah Ke Purwakarta Jadi Orang Yang Tujuan Itu Membelakraan Hidup Menyukseskan Hidup Orang Lain Karena Itu Mulai Kecil Kita Harus Punya Tujuan Yang Kedua Yang Ketiga Jadi Pertama Mentalitas Manusia Kemudian Tumukan Tujuan Kita Ketika Kita Punya Uang Kemudian Hikmat Cerdik Tidak Tergantung Dari Pendidikan Banyak Orang Pendidikannya Tinggi Juga Enggak Bisa Mengelola Uang Bahkan Menjadi Makin Serakah Arti Kata Cerdik Saya Jelaskan Sedikit Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata Cerdik Adjektif Kata Sifat Cepat Mengerti Tentang Situasi Dan Sebagaimana Sebagainya Dan Pandai Mencari Pemecahan Dan Sebagainya Panjang Akal Contoh Jika Jadi Pedagang Selain Harus Pandai Pedagang Harus Cerdik Pula Yang Kedua Cerdik Adalah Banyak Akalnya Tipu Muslihat Akal Itu Lebih Tipu Muslihat Licik Licin Contoh Seorang Penipu Yang Cerdik Lima Kali Berhasil Lolos Dari Penangkapan Polisi Orang Dunia Itu Lebih Cerdik Alkitab Menurut Seperti Itu Nah Contoh Kecerdikan Saya Lompat Ya Enggak Menjelaskan Jack Ma Semua Tau Jack Ma Ketika Memulai Bisnis Dia Cari Orang Orang Yang Didekat Rumahnya Apa Costnya Murah Dikasih Komitmen Nanti Kalau Perusahaan Berhasil Anda Punya Komitmen Nanti Diprioritaskan Akhirnya Orang Orang Dekat Rumahnya Itu Pertama Transportnya Gampang Kemudian Enggak Ngeluarin Banyak Uang Sehingga Gajinya Juga Sementara Awalnya Rendah Dia Cerdik Memulai Bisnis Tidak Harus Modal Besar Kemarin Saya Ketemu Seorang Pengusaha Yang Mantan Office Boy Office Boy Dari Lampung Saya Diundang Ke kantornya Dia punya Karyawan 3000 Orang Sekarang Dari Office Boy Tidak Modal Yang Besar Tetapi Cerdik Bisa Bisa Jadi Model Kita Kecerdikan Gunakan Dengan Cerdik Apa yang Tuhan Percayakan Bagi Kita Kemudian Salomo Salomo Cerdik Sekali Bob Sadino Memulai Bisnis Dia bilang Aku dirinya Orang Goblok Pernah Tidak Dengar Bob Sadino Yang Punya Kemcik Sukses Karena Keterdikannya Banyak Cara Kita Menjadi Cerdik Apalagi Kita Menjadi Orang Yang Dipercaya Tuhan Yang Berikutnya Adalah Pengelola Yang Baik Allah Tidak Menciptakan Kaya Atau Miskin Yang Baik Atau Yang Baik Tidak Otomatis Orang Bijak Bilang Gini Lahir Kita Miskin Kita Tidak Bisa Tolak Tapi Kalau Mati Miskin Itu Kesalahan Kita Lahir Kita Dimana Tidak Tau Tapi Mati Kita Kita Bisa Rancang Harus Menjadi Orang Yang Diberkati Apalagi Kemudian Apa Yang Lebih Lama Tidak Lebih Baik Longer Is Not Always Better Saya Lebih Pengalaman Buktinya Apa Hidupnya Bahagia Enggak Cukup Enggak Mengelola Itu Utang Sudah Lupa Itu Gaji Sekalipun Saya Bekerja Kenapa Sudah Mempersiapkan Diri Ketika Waktu Itu Tiba Semuanya Siap Jadi Tidak Harus Lama Lama Tidak Selalu Baik Saya Kuliah Lama Itu Namanya Mahasiswa Abadi Tidak Lulus Saya DSD Kamu Berapa 6 Tahun Saya 9 Tahun Lebih Pinter Yang Enggak Kemudian Semua Diberikan Waktu Sama Adik Perhatikan 24 Jam Adakah Yang Satu Hari 23 Jam Ada Atau 25 Jam Semuanya Sama Saya Punya Teman Lulusan S1 Gaji Dia Berapa Saya Pernah Menjadi Sebuah XA Director 100 Juta Kemudian Akhir Tahun Dia Minta Kenaikan Gaji 25 Juta Semua Pimpinan Tidak Ada Yang Menolak Langsung Approve Jadi Dari 100 Juta 125 Juta Naik 25 Persen Teman Satunya S1 Juga Gajinya Cuma 6 Juta Minta Naik 500 Ribu Empat Tahun Tidak Naik Naik Apa Yang Membedakan Pendidikannya Sama Semua Sama Kenapa Dia punya Kemampuan Mencari Uang Karena Kompetensinya Jadi Jangan Berhenti Zaman Sekarang Semua Kompetensi Kita Masuk Namanya MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN Kita Bisa Bekerja Di Seluruh Lembaga Di ASEAN Ini Bahkan Nanti Seluruh Dunia Masuk AFTA Yang Dihitung Apa Kompetensinya Apa Sekarang Level Bahasa Inggrisnya Gimana Excellent Atau Pasif Oh Kompetensi Di Bidang Apa Oh Ini Kita Bicara Industri Apakah Kita Supply chain Managing Dengan Baik Atau Apa Kalau Enggak Tahu Apa Sekalipun Kita Lama Bekerja Gajinya Enggak Naik Naik Juga Kayak Tadi 6 Juta Anaknya Tiga Enggak Cukup Minta Naik Gaji 500 Enggak Dikasih Yang Gajinya 100 Juga Sudah Cukup Kenapa Itu Firman Tuhan Bila Apa Kepada Yang Kaya Diberi Betul Enggak Pernah Jahat Disediakan Padahal Kalau Dia Bisa Hire Sendiri Bisa Yang Jadi Karyawan Pas Pasan Semua Bayar Pilih Mana Halo Bilang Kiri Kanan Tingkatkan Kompetensimu Kalau Bahasa Inggris Cari Yang Terbaik Mumpung Masih Ada Waktu Kalau Main Musik Cari Yang Terbaik Nanti Kalau Sudah Usia Saya Yuk Saya Pengen Meningkatkan Bahasa Inggris Ya Enggak Ada Waktu Mau Kuliah Lagi Berat Banget Karena Itu Masih Anak Tingkatkan Kompetensi Bilang Gini Kanan Tingkatkan Kompetensi Keren Gitu Anak Anak Abel Dikarang Keren Bilang Satu Dua Keren You can Speak English Not Just Average But Excellent Bilang Gini Anak Excellent Apa Lagi Ahli Dibidang Yang Terbaik Yang Bilang Dari Kanan Terbaik Kristus Sudah Mati Untukmu Untuk Terbaik Terbaik Tania You Gonna Be The Best In Everything Karena Maka Maka Visi Gereja Kita Jelas Apa Menjadi Murid Kristus Menjadi Murid Kristus Melalui Komunitas Sejati Yang Memencarkan Gerakan Kasih Bapak Surgawi Untuk Menghadirkan Kerajaan Allah Dalam Setiap Bidang Kehidupan Artinya Apa Nanti Kawan-kawan Ini Adik-adik Ini Dipersiapkan Dilatih Nanti Akan Pergi Ketempat Kerjaan Diutus Dimanapun Kerajaan Al-Hadir Kalau Kerajaan Al-Hadir Itu Apa Dua Hal Saja Eh Cucutnya Baik Bisa Dipercaya Dan Kompetensinya Baik Eh Cucutnya Baik Apapun Datangnya Selalu Pagi Jujur Gak Pernah Nipu Tapi Dikasih Tugas Gak Pernah Selesai Bro Mana Tugasmu Pak Gak Selesai Gak Bisa Pak Oh Iya Itu Gak Selesai Selesai Bilang Etcucut Dan Kompetensi Ulangi Etcucut Dan Kompetensi Etcucut Dan Kompetensi Ya Dapat Dipercaya Dan Cakap Mengajar Dua Timotius Dua Yang kedua Nah Apa Lagi Berikutnya Adalah Kita Mempunyai Siklus Kehidupan Sedikit Lagi Waktunya Tinggal Lima Menit Extend Betul Tinggal Lima Menit Siklus Kehidupan Bekerja Ini Perhatikan Orang Kalau Gajinya Naik Apa yang Dibeli Juga Naik Pengen Motor Pengen Mobil Naik Lagi Kredit Rumah Sehingga Kapan Sepanjang Hidupnya Dikredit Terus Gak Pernah Dia Sanggup Lepas Dari Utang Karena Itu Berhenti Seperti Itu Nah Caranya Apa Ini Caranya Apakah Seorang Karyawan Bisa Bahagia Bisa Next slide Belajar Yang disebut Dengan Slide Berikutnya Nah Ini Kalau Kita Bekerja Gak Hanya Terima Gaji Tetapi Belajar Untuk Investasi Diatur Tapi Investasinya Harus Tahu Benar Bukan Investasi Yang Palsu Nah Itu Caranya Yaitu Dengan Apa Terus Sampai Kemudian Apa Menjadi Income Tambahan Bagi Kita Itu Muter Terus Jadi Kalau Income Tambahan Kita Habiskan Pengeluaran Kita Gini Langsung Aja Kalau Kawan-kawan Puasa Senin Kamis Atau Puasa Menjajan Yang Suka Pak So Kemudian Uangnya Disimpan Di Investasikan Belajar Investasi Yang Benar Maka 20 Tahun Kita Akan Lihat Jumlah Yang Luar Biasa Bukan Ditabung Nah Itu Namanya Menunda Kenikmatan Kalau Mau Beli Pikir Ini Bermanfaat Enggak Ya Kalau Masih Bisa Berfungsi Oke Nikmati Dulu Kalau Enggak Perlu Beli Baru Enggak Usah Beli Baru Teman Saya Uangnya Itu Puluhan Miliad Kalau Beli Mobil Itu Harganya Enggak Sampai 100 Juta Second Terus Saya Tanya Pak Kenapa Kok Punya Mobil Kayak Gini Dia Bisa Menikmati Juga Kayak Mobil Mewah Kok Rusak Diganti Daripada Saya Beli Mobil 2 Miliad Atau 1 Miliad Motor Itu Menjadi Ekonomi Kapitalis Banyak Orang Nijil Motor Senang Sekali Karyawan Bunganya Besar Begitu 5 Tahun Lunas Motor Sudah Rusak Yang Untung Siapa Leasing Karena Dapat Bunga 20% Lebih Kalau Kita Bisa Hidup Sederhana Prinsip Prinsip Alkitab Hidup Sederhana Motor Yang Enggak Harus Baru Yang Penting Enak Dirawat Setia Maka Kita Akan Bisa Menikmati Saya Tidak Teruskan Untuk Cara-cara Investasi Mungkin Belum Waktunya Tetapi Saya Percaya Menguasai Diri Sepenuhnya Sehingga Kita Tidak Hidup Dalam Berfoya-foya Tapi Menabung Menginvestasikan Belajar Terus Tuhan Dan Kemudian Kita Meningkatkan Kompetensi Mumpung Masih Kecil Gunakan Waktu Untuk Belajar Kalau Sekolah Musik Mungkin Awalnya Berat Sekolah Yang Terbaik Disini Ada Unison Belajar Sampai Kita Menguasai Kalau Mau Belajar Bahasa Inggris The best Bahasa Asing Sekarang Semua Ada Memang Ada Alat-alat Penterjemahan Waktu Pak Jokowi Bersama Elon Max Ngomongnya Kan Pakai Tabung Itu Semua Diterjemahkan Dalam Real Time Tapi Kita Tetap Membutuhkan Skill Yang Mau Menjadi Dokter Ada Tanya Tanya Yang Ingin Menjadi Apa Apa Turget Profesi Baru Keren Turget Menguasai Dengan Benar Hati Yang Memberi Saya Suka Sekali Liburan Saya Suka Sekali Berkemah Turget Profesi Yang Menjanjikan Jadi Kan Terbaik Memberi Dengan Hati Boleh Main Musik Ke Atas Tidak 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 Poinnya Adalah Kalau Kita Menjenakkan Uang Rancang Hidup Kita Dengan Baik Mulai Sekarang Mencatat Catat Oh Saya Terima Cuma 50 Ribu Catat Tuhan Saya Bulan Ini Uang Saku Saya Cuma 50 Ribu Saya Membaginya Dengan Gimana Belajar Memberi Investasi Nomor Satu Kerajaan Allah Beri Jangan Pelit Kemudian Apa Terus Tingkatkan Kompetensi Cari Uang Kalau Anda Ingin Ahli Terus Kalau Ingin Jadi Militer Masuk Akademi Kemiliteran Kalau Ingin Menjadi Banker Belajar Ilmu Perbankan Yang Baik Apa Yang Menjadi Passion Jadilah Yang Terbaik Dengan Ejicut Karakter Ilahi Engkau Disegani Dalam Dunia Kegelapan Ini Kenapa Karaktermu Nomor Satu Tapi Kompetensimu Menggetarkan Kerajaan Kegelapan Kalau Engkau Menjadi Sales Belajar Sales Yang Baik Yang Menjual Produk Meyakinkan Orang Dan Tidak Membohongi Orang Sehingga After Sales Maintenance Semua Betul-betul Dirancang Dengan Baik Kalau Ingin Menjadi Ambat Tuhan Jadilah Ambat Tuhan Terbaik Dan Belajarlah Untuk Menahan 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 Kenikmatan Mungkin Yang lain Pakai Handphone Yang Baru Yang Lain Bisa Jalan-Jalan Tapi Engkau Tahu Tiap Orang Berbeda Engkau Tidak Harus Sama Dengan Yang Lain Asal Itu Cukup Bagimu Bersyukur Bersyukur Belajar Bersyukur Apapun Yang Kau Terima Tegakkan Kepalamu Karena Engkau Adalah Orang Yang Memberi Siapapun Tidak Pernah Perendahkan Engkau Karena Engkau Kristus Ada Di Dalam Dirimu Dan Engkau Seperti Kristus Dalam Dirimu Mengalir Aliran Aliran Kehidupan Mari Kita Semua Datang Kepada Tuhan Bagit Berdiri Di Hadapan Mu Ya Tuhan Kami Tahu Kedepan Kami Masih Jauh Dan Panjang Tapi Kami Mau Belajar Prinsip Firman Tuhan Carilah Dahulu Kerajaan Alah Dan Kebenaran Maka Semuanya Ditambahkan Dan Di Dalam 2 Timotius 2 Yang kedua Apa Yang kami Dengar Kami Mempercayakan Kepada Orang Yang Punya Ejijut Yang Baik Dan Cakap Dapat Dipercaya Jatikan Jatikan Anak 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 Di Tempat Ini Orang Yang Dapat Dipercaya Ya Adalah Ya Bukan Yang Lain Janji Ditepati Belajar Melebih Orang Lain Meningkatkan Kompetensi Yang Kedua Mereka Rajin Mereka Ceredik Tapi Mereka Tulus Seperti Merpati Kita Pujikan Kutlah Mati Kutlah Mati Dan Tinggalkan Cara Hidupku Yang Lama Semuanya Sia-sia Dan Tak Berarti Lagimu Hidup Hidup Ini Ku Letakkan Pada Misbah Mulya Tuhan Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Ingini Pesan Tuhan Begitu Jelas Mau Kau Meninggalkan Cara Hidup Yang Lama Yang Tidak Tertib Tidak Mencatat Semua Yang Kau Terima Tidak Menetapkan Tujuan Tidak Membangun Pribadi Yang Dapat Dipercaya Dan Tidak Membangun Kecakapan Waktu Ini Singkat Tuhan Dunia Artifisual Intelijen Berkembang Berkembang Sangat Besar Robot Robot Yang demikian Canggih Makin Lama Makin Murah Sementara Sumber Daya Manusia Makin Mahal Persa Persaing Tidak 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 Hambam Hambam Tidak Terima Tidak 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 Sepanjang Hidup Tidak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Kami Mengucap Syukur Amin Amin Beri tepuk tangan Tuhan Silahkan Dito Kembali Tuhan Memberkati Sekali Lagi Teman Teman Kita Kasih Tepuk tangan Buat Mama Ayoni Oke Teman Teman Yuk Kita Mau bangkit Berdiri Dulu Semuanya Dari tempat Duduk Kita Kita Mau arahin Kedua Jempol Tangan Kita Kepam Ayoni Dan Kita Bilang Terima Kasih Pam Ayoni Buat Sharing Firman Tuhannya Tuhan Yesus Memberkati Oke Satu Dua Tiga Terima Kasih Pam Ayoni Buat Firmannya Tuhan Yesus Memberkati Kita Mau Jal Jal Dulu Nih K Biar Semangat Teman Boleh tetap Angkat Berdiri Dulu Bentar Ngerjain Nih Kak Willi Nih Biar Semangat Oke Oke Siap ya Lightizen Light up Around Belum kak Belum semua Sekali lagi Sekali lagi Lightizen Light up Around Terima Oke Nah Sekarang kita Mau Persembahan Ini Udah boleh duduk Belum gak Oke Kita mau Menjalankan Persembahan Kita mau Berdasarkan Persembahan Tuhan Mari kita dapat menjadi kemuliaan buat namamu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya amin nah selagi persembahan ini jalankan kita akan memberikan info-info seperti biasa ya kak info yang pertama kita ada, masih ada nih kak ya kegiatan badminton nih teman-teman jadi kalau teman-teman mau ikut bisa join itu di setiap hari minggu nih teman-teman jam 2 siang di Gor Kartini, nanti kalau mau ikut, teman-teman tertarik bisa hubungin aku atau hubungin kak William yang ada di depan kita harus olahraga bareng supaya sehat tapi kak, gak ada teman kak makanya ajak temannya jadi boleh nih ngajak teman dari luar gak apa-apa ya kak yang penting kita nanti berseruan bareng tapi kan kita juga teman kalian ya jadi kalian pasti ada teman gak mungkin men sendiri bayar gak kak enggak kak oh gratis ya jadi teman-teman gak usah khawatir badmintonnya gratis itu sekali teman-teman ya nah info selanjutnya teman-teman ya kita akan ada yang namanya bareng Bible study wah apaan tuh kak apaan tuh kak bareng Bible study nah jadi saya jelasin teman-teman ya jadi ini adalah sebuah event untuk kita memperdalam yang namanya tentang alkitab teman-teman ya pemahaman alkitab namanya disebut Bible study jadi kalau teman-teman mau belajar lebih dalam alkitab teman-teman bisa nih daftar ya daya pendaftarnya adalah 50 ribu sudah termasuk makan siang dan juga kikat teman-teman ya acaranya kapan yaitu tanggal 18 Juni 2022 jadi masih bulan depan masih ada waktu kurang lebih 1 bulan nih kak ya jadi teman-teman bisa nih langsung daftar aja kalau tertarik sekarang ya boleh hubungin ke saya atau ke sekretariat ya ada Cipampang oke nah info berikutnya teman-teman tentang Spark 2 lagi-lagi nih ya teman-teman jadi ini akan diadakan Spark 2 ini tentang manijemen ini akan diadakan di tanggal 29 Mei ini atau di minggu depan tepat di hari minggu ya kak ya betul sekali dan untuk pendaftarannya bakal ditutup nanti di hari Rabu tanggal 25 nah teman-teman kalau tertarik langsung aja ya daftar takutnya nanti terlambat gitu iya pas banget dengan firman tuan hari ini ya kak ya tentang mengelola duit nih kayaknya ya kak iya kan tadi disuruh pamerannya apa mengelola ya dicatat ya dari sekecil apapun uang jajan kita kita harus tetap catat ya kak ya sejak muda kita harus sudah bisa mengelola uang kayaknya disemunya tadi judulnya apa manijemen ya jadi teman-teman boleh ikut kalau teman-teman udah pernah ikut yang Spark yang pertama penasarnya cuma cukup bayar berapa kak 45 ribu ya dan kalau teman-teman belum pernah ikut sebelumnya pembiaya pendaftarannya jadi 50 ribu teman-teman itu aja ikut ya teman-teman ya ikut karena sejak muda kita harus bisa mengelola uang ya oke selanjutnya kak info selanjutnya adalah kita kedatangan sahabat baru yeay wah ada ada James kak yang mana nih James halo ada Jamesnya pakenya lagi ke toilet kak oh lagi ke toilet oke lagi ke toilet kak oke kalau begitu gak apa-apa kita nanti doain bareng-bareng aja ya nanti kita sambut ya sahabat baru kita di luar nanti kalau udah selesai ibadah boleh di sapa-sapa ya halo namanya siapa gitu-gitu kan ya tapi kan tadi udah tau namanya jadi langsung di tinggal cari tau orangnya doang siapa yang punya nama James ini ya curigakan oke deh temen-temennya bawa lagi temennya lebih banyak lagi ya supaya kita minggu depan bisa ibadah bareng-bareng yang dengan makin ramai lagi ada lagi kak gak ada kak oke kalau begitu boleh kita panggilkan kembali Pak Mayoni untuk meluncap ibadahannya di dalam doa karyamu sempurna raja dan mulia penyertaanmu menggantikan hasilmu kepadaku kak bukan engkau Yesus kemulia kasihmu terpintar selamanya karyamu karyamu sempurna aja terpulia penyertaanmu Berikan kasihmu kepadaku Kau lakukanlah Yesus tak kuliah Kasihmu nelinga Kasihmu nelinga Selamanya Kami melihat betapa baiknya Tuhan Ketika kami bersama-sama generasi baru Anak-anak lain di tempat ini kami tidak melihat hari ini Tapi kami melihat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan Mereka adalah orang-orang yang akan membawa Kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan Melihat Kristus di dalam hidup mereka Melihat kekuatan dan kebaikan Tuhan mengalir lewat hidup mereka Mereka adalah jawaban Atas persoalan keluarga Masyarakat bagian bangsa dan negara kami Kami yakin Tuhan Kau memakai generasi ini Yang kelompok kecil ini Tuhan Untuk menjadi alat Tuhan yang dasyat Supaya dunia tahu Hanya Kristuslah kekuatan mereka Hanya Yesuslah yang punya rencana yang sangat Indah, detail dalam kehidupan mereka Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Kiranya kasih dan kebaikan Serta pernyataan Allah Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Dan kasih oleh pernyataan Rohol Kudus Menyertai setiap kami Anak-anakmu di dalam ibadah lain Yang hadir maupun yang menyaksikan Ataupun beribadah secara online Berkat anugerah ini akan menyertai Hari ini Besok bahkan sampai selama-lamanya Sampai kehendak Tuhan dinyatakan Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali Sampai kemuliaan Tuhan Turun seperti air menutupi lautan Haleluya Tuhan Amin Selamat malam Minggu Pader Sumer Party Terima kasih ya Paris Terima kasih semuanya Bless you Bless you